Di Istana Putri, ada lilin, anggur, dan cangkir. Di bawah cahaya yang mewah, seorang wanita cantik mengenakan jubah phoenix sangat menarik perhatian. Meskipun Qian Xiangyi dan Chen Jiu telah melakukan sesuatu yang tabu, ketika dia berpakaian seperti ini, dia hanyalah seorang dewi yang hidup. Dengan bentuk tubuh yang luar biasa menggerahkan dan wajah yang nakal, dia manis dan menawan. Dia adalah gabungan antara daya tarik seksual dan kepolosan, tetapi pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan aura kekayaan, membuat pria mendambakannya dan tidak dapat melepaskan diri. Chen Jiu, apakah aku cantik? Qian Xiangyi menikmati perhatian itu, dan dengan bangga berputar-putar dalam sebuah lingkaran. Cantik sekali, kamu begitu cantik hingga aku merasa tak enak hati, Chen Jiu menatapnya dengan linglung, tak henti-hentinya memujinya. Lalu apa yang kau tunggu? Kau harus tahu bahwa satu momen musim semi bernilai seribu emas. Kata Qian Xiangyi menggoda. Xiangyi, Chen Jiu memeluk wanita cantik itu dengan kedua tangannya yang besar, dan tanpa rasa takut membelai tubuhnya, dia merasa amat puas. Bang-bang, pada saat ini, suara ketukan yang kuat datang dari pintu, memaksa keduanya menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Siapa dia? Qian Xiangyi bertanya dengan nada tidak puas. Ini aku, Xiangyi, jawab wanita bangsawan itu dari luar pintu, dan seketika, keduanya kehilangan kesabaran. Oh, Ibu Kekaisaran, mengapa Anda ada di sini? Qian Xiangyi bertanya tanpa daya. Buka pintunya dulu, desak wanita bangsawan itu. Ya, Ibu Kekaisaran, Qian Xiangyi buru-buru merapikan dan membuka pintu. Setelah mempersilahkan wanita bangsawan itu masuk, dia bertanya lagi, Ibu Kekaisaran, mengapa Anda datang ke tempatku? Xiangyi, mengenai masalah ayah Kekaisaranmu, bisakah kau membuat pengecualian? Besok, kau bisa pergi dan membujuknya, dan memintanya untuk mengizinkanku melayaninya di masa depan. Bagaimana? Wanita bangsawan itu langsung ke intinya. Ibu Kekaisaran, Anda tidak bisa melakukan itu. Chen Jiu dan saya berusaha keras untuk membuat ayah Kekaisaran bangun. Jika Anda membuat pengecualian, bukankah mustahil untuk mengatasinya? Qian Xiangyi dengan serius menolak. Apa? Bahkan Ibu Kekaisaran tidak bisa memohon padamu. Wanita bangsawan itu sedikit marah. Kalian bersenang-senang di sini, tetapi tidakkah kalian tahu betapa sepinya aku tinggal sendirian di istana? Tidak, Ibu Kekaisaran, kau harus kembali. Setelah beberapa tahun, aku akan memberimu ayah Kekaisaran yang baik. Qian Xiangyi menasihati dengan ramah. Xiangyi, jika kamu tidak berjanji padaku hari ini, maka aku tidak akan pergi. Sepuluh tahun, apa yang kamu inginkan dari Ibu Kekaisaran? Yang tidak diduga Chen Jiu adalah wanita bangsawan ini benar-benar bertindak tanpa malu. Sikapnya yang kasar itu mirip dengan Qian Xiangyi. Seperti anak perempuan, seperti ibu. Chen Jiu mengira wanita itu adalah selir yang berakal sehat dan sopan. Dia tidak menyangka bahwa sifat yang ditunjukkannya hari ini juga begitu gagah berani. Ibu, apakah ibu bercanda? Hari ini adalah malam pernikahan putri Anda. Ini adalah acara terpenting dalam hidup saya. Apa yang Anda lakukan di sini? Qian Xiangyi sangat tidak puas. Anda tidak akan pergi kemanapun. Apa yang Anda lakukan di sini? Kalau begitu berjanjilah padaku. Wanita bangsawan itu hanya menginginkan satu kalimat. Namun, bagaimana mungkin Qian Xiangyi merusak situasi yang telah ia ciptakan dengan susah payah? Ia berkata dengan tegas, jangan bahas masalah ini lagi. Tidak ada cara untuk meredakan ketegangan. Kalau begitu, aku akan menginap di sini malam ini. Wanita bangsawan itu tanpa malu-malu naik ke tempat tidur. Ibu kekaisaran, kamu, bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Qian Xiangyi menghentakkan kakinya dengan marah. Hanya karena kamu melakukannya, tidak bisakah kamu membiarkanku melakukan hal yang sama? Xiangyi, aku memohon padamu di hadapan ayah kekaisaranmu setiap hari. Apakah ini caramu memperlakukanku? Wajah wanita bangsawan itu penuh dengan ketidakpuasan. Kau, kau benar-benar tidak masuk akal. Kata Qian Xiangyi penuh kebencian. Hei, kalian para pengantin baru, jangan berhenti. Teruslah maju. Mungkin aku bisa mengajari kalian. Wanita itu terus menggoda mereka, membuat mereka berdua sangat malu hingga mereka bahkan tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Ibu kekaisaran, kebertindak terlalu jauh. Qian Xiangyi sangat marah. Xiangyi, sekarang kamu tahu penderitaan ibu kekaisaran. Mengapa kamu tidak menemani ibu kekaisaran selama 10 tahun? Wajah wanita bangsawan itu tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah saat ia mengajukan permintaan lain. Ia jelas malu dengan tindakannya sendiri yang berani. Saat hasratnya muncul, pria itu mengabaikannya. Hati wanita bangsawan ini tentu saja dipenuhi amarah. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani datang dan mengganggu putri dan menantunya? Hef, ibu kekaisaran, karena kamu ingin menonton, maka tonton saja. Aku ingin melihat siapa yang akan menjadi yang pertama kehilangan muka. Qian Xiangyi sangat marah. Dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Dia tidak bisa berkompromi. Baiklah, kalau begitu kau bisa mulai, wanita bangsawan itu tidak mau mengaku kalah. Chen Jiu, kemarilah dan cium aku, Qian Xiangyi menegur dengan marah. Ini, ini tidak baik, kan? Di depan ibu mertuanya, meskipun dia juga cantik, Chen Jiu benar-benar tidak tega melakukan hal semacam ini. Hef, dasar pengecut, biarkan aku. Qian Xiangyi melotot marah. Dia memeluk Chen Jiu dan menciumnya. Kemudian dia berlutut di depannya dan bermain dengannya dengan lembut. Xiangyi, jangan seperti ini, oke. Ibu kekaisaran sedang menonton. Chen Jiu sangat malu, tetapi dia tetap berdiri secara otomatis. Biarkan dia menonton. Aku akan membuatnya ingin mati nanti. Mari kita lihat apakah dia berani mengganggu kita lagi. Qian Xiangyi mengumpat dan meraih benda besar di dalamnya. Tidak, jangan lakukan ini. Chen Jiu tidak mau menyerah. Jangan dorong aku, lepaskan aku, aku akan menghajarmu. Qian Xiangyi memarahi dan meminta Chen Jiu untuk bekerja sama. Itu hanya hal kecil. Tahukah kamu bagaimana melakukannya? Apakah kau ingin ibu kekaisaran mengajarimu? Suara wanita bangsawan itu membuat Chen Jiu semakin marah. Ah, kalian main-main saja. Aku jadi gila. Aku pergi dulu. Sampai jumpa nanti. Chen Jiu menjadi gila. Dia memegang kepalanya. Dia benar-benar tidak punya muka untuk terus tinggal dan menghadapi ibu dan anak yang keterlaluan ini. Hei, Chen Jiu, jangan lari. Kalau kamu lari, di mana aku bisa menemukanmu? Qian Xiangyi mengejar Chen Jiu, tetapi dia tidak bisa menyusulnya. Putriku yang baik, jangan bersedih. Ibu kekaisaran akan menemanimu di masa depan. Wanita bangsawan itu dengan lembut datang dan menghiburnya. Huff, ini semua salahmu. Qian Xiangyi kembali ke kamarnya dengan marah dan merajuk. Dia adalah ibunya sendiri. Apa yang bisa dia lakukan padanya? Baiklah, putriku yang baik. Ibu kekaisaran tidak melakukannya dengan sengaja. Wanita bangsawan itu kembali ke kamarnya dan tidak dapat menahan diri untuk membujuknya. Aku tidak punya ibu sepertimu, Qian Xiangyi marah dan tidak ingin berbicara dengannya. Xiangyi, aku baru saja melihat benda milik Chen Jiu. Benda itu sangat besar. Apakah menurutmu itu benar? Tiba-tiba, wanita bangsawan itu berseru. Tentu saja. Bagaimana mungkin lelaki yang aku sukai bertubuh kecil? Tiba-tiba, Qian Xiangyi dengan bangga membual, benar-benar menyingkirkan kebencian di antara mereka. Pasangan ibu dan anak ini kemudian berdiskusi tentang pria satu per satu, seolah-olah mereka saling bertukar pengalaman. Penampilan mesra mereka benar-benar membuat orang terdiam dan terkesima. 392. Malam itu, tidak banyak orang. Bulan Purnama menggantung tinggi di langit, dan beberapa sosok tiba-tiba berkumpul di langit di atas dinasti Qian Agung. Tuan muda, bukankah hari ini malam pernikahanmu? Mengapa kau memanggil kami semua? Wajah ketujuh lelaki tua itu dipenuhi keraguan dan kebingungan. Pernikahan sudah selesai. Kembali ke istana Raja Pengembara lebih penting. Qian Jiu berkata dengan jujur. Sebenarnya, dia juga sangat murung di dalam hatinya. Tindakan ibu dan anak itu sangat luar biasa sehingga Qian Jiu tidak dapat memahaminya. Jadi sebelum mereka bisa pergi karena malu, dia sudah takut. Ah, Tuan muda, Anda benar-benar brilian. Tujuh tetua memandang Qian Jiu dengan lebih hormat. Mereka merasa bahwa karena dia dapat menahan godaan seorang wanita cantik di hari pernikahannya, dia pasti akan menjadi seorang jenius yang tak tertandingi di masa depan. Dia akan mampu membangun kekaisaran darah naga. Baiklah, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Qian Jiu menerobos kehampaan dengan sangat senang. Keributan ibu Qian Siang Yi tidak sepenuhnya tanpa manfaat. Qian Jiu menghela nafas. Awalnya dia berada dalam posisi yang sulit saat mencoba membujuk Qian Siang Yi, tetapi sekarang dia telah menyelamatkan dirinya dari kesulitan. Bocah nakal itu telah langsung diusir. Kalau tidak, jika dia bersikeras untuk tetap bersamanya, itu benar-benar akan merepotkan baginya. Istana Raja Chuang juga jelas telah menerima berita itu. Terlepas dari status apa yang digunakan Qian Jiu untuk menikahi sang putri, dia jelas telah lulus ujian. Ketika Qian Jiu bergegas datang di tengah malam, Li Chuang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan tidak percaya. Selesai. Jangan menatapku seperti itu. Orang-orang seusiaku seharusnya memprioritaskan urusan negara. Kita harus selalu menaruh tanggung jawab untuk menghidupkan kembali kekaisaran darah naga di hati kita. Dia hanyalah seorang putri. Meskipun dia secantik bunga, dia tidak cukup untuk menggerakkan hatiku. Kata-kata Qian Jiu sangat bersemangat, seolah-olah dia adalah semacam orang bijak yang mulia dan bijaksana. Salam, Tuan Muda. Dengan penguasa yang bijaksana seperti Anda, kekaisaran darah naga kita pasti akan bangkit dan menjadi terkenal. Li Fa dan Li Chuang langsung berlutut di tempat, dipenuhi dengan rasa hormat yang tak terbatas. Pada malam pernikahannya, dia dengan tegas meninggalkan sang putri dan kembali sendirian. Keberanian seperti itu jarang terlihat sejak zaman dahulu, dan mereka tidak berpikir mereka bisa melakukannya. Sudah cukup. Tolong bangun. Chen Jiu bergegas maju untuk membantunya berdiri. Ia semakin merasa bahwa ibu mertuanya telah membuat keributan di waktu yang tepat. Untungnya, dia sudah mencicipi cita rasa kian siangyi. Kalau tidak, Chen Jiu tidak akan bisa melakukan hal yang terhormat seperti itu. Tuan Muda, terimalah artefak leluhur. Tanpa ragu, Li Fa mengeluarkan kuali perunggu kuno dan menyerahkannya kepada Chen Jiu. Ini. Ini adalah kuali penekan naga. Chen Jiu mengambil kuali itu dan langsung jatuh cinta padanya. Makhluk itu juga memiliki tiga kaki dan dua telinga, dan sudah berkarat. Namun, samar-samar ia dapat melihat seekor naga dengan ekor besar di atasnya. Sosoknya yang mendominasi masih tampak agung dan pantang menyerah. Tanpa henti, Chen Jiu langsung menggunakan setetes darah untuk mengikatnya padanya. Di depan tatapan hormat Li Fa dan yang lainnya, kuali penekan naga sekali lagi bersinar dengan kemuliaan sebelumnya. Penguasa darah naga, mohon hormati kami. Li Fa dan yang lainnya berlutut dengan penuh hormat, dipenuhi kegembiraan yang tak terbatas. Kembalinya para prajurit darah naga berarti bahwa kekaisaran darah naga yang baru tidak akan lama lagi bangkit menjadi terkenal. Seni mental penekan naga, stabilkan dirimu dalam kekacauan purba dan sapu bersih sembilan sungai surgawi yang sunyi. Chen Jiu bergumam pada dirinya sendiri saat ekor tebal muncul di belakangnya. Ekor naga itu agung dan mulia. Dengan sapuan ringan, ia dapat menghancurkan ruang dan menghancurkan kekacauan purba. Ia bagaikan jarum dewa yang menstabilkan lautan. Tidak peduli seberapa banyak waktu dan ruang yang hancur, ia akan selalu berada di satu tempat, tidak pernah goyah sedikitpun. Gemuruh, di mata orang banyak, Chen Jiu bagaikan kapal besar di lautan luas. Saat ia menjatuhkan jangkar besar yang merupakan ekor naga, sekuat apapun angin dan ombak, mereka tidak dapat menghancurkan sosoknya. Raungan, tiba-tiba, binatang naga itu mengeluarkan raungan rendah. Itu terlihat oleh mata telanjang. Itu menakutkan dan tak terbayangkan. Mereka semua melihat tubuh Chen Jiu mengembang secara eksplosif. Saat naga-naga itu terbangun satu demi satu, otot-otot dan urat-uratnya mulai menggeliat dan tumbuh, melewati delapan meridian dan organ-organ dalamnya yang luar biasa. Sungguh menakjubkan. Boom, pemulihan yang kuat menyebabkan Chen Jiu tampak seperti naga kuno yang baru saja terbangun. Aura di tubuhnya menyebabkan orang lain merasa lebih hormat dan takut. Pertumbuhan eksplosif naga barbar agung tidak berlanjut. Saat Chen Jiu meraung, otot-otot di sekujur tubuhnya beriak maju mundur seperti air. Tubuhnya, yang begitu kuat hingga hampir meledak, tiba-tiba meredah. Namun, meskipun sudah meredah, perasaan yang dipancarkan Chen Jiu bahkan lebih mengerikan. Jika sebelumnya dia digambarkan sebagai orang barbar dengan kekuatan tak terbatas, maka sekarang dia adalah seorang Grandmaster bela diri. Begitu dia melepaskan kekuatan penuhnya, itu pasti akan mengguncang dunia. Berkat seni penstabil naga, seratus gen naga sejatinya telah bangkit sekali lagi. Lebih jauh lagi, Chen Jiu sekarang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan ekor naga. Ia juga memiliki kendali yang kuat atas ruang waktu. Secara samar-samar, ia memiliki beberapa ide tentang langkah selanjutnya dari kemampuan spasialnya. Li Chuang, pergi kumpulkan anggota klanmu. Aku akan mengajarimu seni stabilisasi naga untuk membantumu tumbuh lebih kuat dan membangkitkan kejayaan sejati klan Dragon Blood kita. Chen Jiu tiba-tiba membuka matanya dan memberi perintah tegas. Ini, seni stabilisasi naga, kita, Li Chuang dan yang lainnya tercengang. Seni penstabil naga adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para prajurit darah naga. Bahkan jika Chen Jiu bersedia mengajarkannya, mereka tidak akan mampu. Baiklah, tidak perlu bertanya. Kalau aku menyuruhmu pergi, pergi saja. Lihat apa yang kumiliki di sini. Saat Tetuali mau menegur mereka, dia memperlihatkan lengannya yang berbentuk naga, menyebabkan Li Chuang dan yang lainnya menjadi semakin terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tuan muda berkata dia akan mengajarimu seni menstabilkan naga. Itu bantuan yang sangat besar. Dia tentu punya cara untukmu mengembangkannya. Cepatlah pergi. Li Chuang tak dapat menahan diri untuk memperingatkan mereka. Ya, Li Chuang dan yang lainnya bereaksi dan berlari keluar istana untuk mengumpulkan anggota klan mereka. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 ribu anggota klan berkumpul. Melihat barisan besar ini, Chen Jiu tidak bisa menahan keringat dingin. Tuan muda, mereka semua adalah anggota klan langsung kami. Sedangkan anggota klan lainnya, mereka tersebar di mana-mana. Mungkin butuh beberapa bulan bagi mereka untuk berkumpul. Li Chuang dan yang lainnya semua membungkuk kepada Chen Jiu. Klan langsung merujuk pada putra-putra Li Chuang. Sedangkan klan lainnya, mereka adalah putra-putra putri keluarga Chen. Status mereka tentu saja tidak setinggi klan yang lahir dari putra-putra keluarga Chen. Namun, mereka juga memiliki garis keturunan naga, dan tentu saja mereka tidak dapat ditinggalkan. Setelah beberapa generasi, struktur keluarga besar akan menjadi semakin rumit. 393. Oh, ada berapa orang di antara mereka? Chen Jiu bertanya dengan santai. Tidak kurang dari 1 juta. Ucapan Li Chuang hampir membuat Chen Jiu jatuh ke tanah karena ketakutan. Bahkan jika dia memiliki banyak vitalitas, dia tidak akan mampu menahan kelelahan seperti itu. Tuan Muda, Anda tidak harus memberikan restu Anda kepada semua orang. Demi kekaisaran kita, lebih tepat untuk langsung memilih mereka yang memiliki kultivasi tinggi untuk memberikan restu Anda. Li Mao tampaknya telah melihat dilema Chen Jiu dan segera menyarankan. Benar sekali, jika mereka bahkan tidak memiliki tekad untuk berkultivasi, maka mereka tidak layak mendapatkan restu dari Tuan Muda, Imbuh Lici. Jika memang begitu, suruh saja semua orang di atas level kelima melangkah maju. Aku akan melihat berapa banyak yang ada. Chen Jiu menganggup dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memberi perintah. Apakah kamu mendengarnya? Tuan Muda telah memerintahkan semua orang di atas tingkat kelima untuk melangkah maju, dengan perintah Lici Wang, dua ribu orang melangkah maju. Itu memang barisan yang sangat besar. Jadi, begitu banyak Grandmaster tingkat tinggi dan puluhan ahli hukum tingkat tujuh. Chen Jiu menatap kelompok orang ini dan terkejut. Tidak heran mereka bisa mendirikan sebuah kerajaan. Fondasi keluarga mereka benar-benar kuat. Tuan Muda, haruskah kita mengeluarkan lebih banyak orang? Usul Lici Wang, sambil berpikir bahwa Chen Jiu masih mengeluh karena jumlah orangnya terlalu banyak. Tidak perlu. Mereka semua adalah elit klan darah naga. Mereka harus dirawat dengan baik. Bawakan lima tong air. Perintah Chen Jiu, bersiap untuk menguras darah mereka. Baik, Tuan. Tak lama kemudian, lima tong tembaga besar beserta air jernih pun diangkat. Apa yang dia lakukan? Saat semua orang bingung dengan niat majikan baru mereka, tindakannya membuat mereka tercengang. Lengan Chi yang masih utuh terpotong begitu saja. Darah menyembur keluar seperti air mancur, mengalir ke dalam tong-tong. Ki Abadi memenuhi udara seperti embun suci, membuat orang-orang mendambakannya. Setelah menghabiskan lima tong air dalam satu tarikan napas, Chen Jiu akhirnya kelelahan dan berkeringat. Wajahnya pucat. Melihat bahwa ia akhirnya selesai, ia duduk bersila dan segera pulih. Apa ini? Semua orang menatap Chen Jiu dengan bingung dan simpati. Mereka bingung dan memandang rendah dirinya. Huff, kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Agar kalian dapat mengolah teknik fiksasi naga tertinggi milik keluarga, Tuan Muda tidak ragu untuk menghabiskan esensi darah dan rentang hidupnya sendiri untuk mewariskan darah naga kepada kalian dan mengubah fisik kalian. Pada saat ini, kalian benar-benar berani meragukan niat Tuan Muda. Itu tidak bisa dimaafkan. Lisi menegur dengan tidak puas. Apa? Benarkah begitu? Untuk sesaat, semua orang tak kuasa menahan perasaan tersentuh. Benar. Chen Jiu adalah orang luar. Meskipun dia adalah prajurit darah naga dari klan darah naga, jika dia ingin memimpin para pahlawan ini, dia tentu harus menemukan cara untuk meyakinkan mereka. Meneteskan setetes darah untuk mewariskan keterampilan seseorang, tindakan ini dapat dikatakan seperti kesempatan hidup baru. Setelah semua orang mengetahuinya, bagaimana mungkin mereka masih bersikap acuh-ta'acuh. Melihat tatapan Chen Jiu, mereka semua sangat berterima kasih. Baiklah, suruh semua orang berbaris dan mulai minum darahnya, Chen Jiu menarik nafas dalam-dalam lalu memberi perintah. Tuan Muda, Klan Li tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Anda. Mulai hari ini, Anda adalah Tuan Sejati Kami. Jika saya, Li Chuang, tidak mematuhi perintah Anda lagi, saya akan disambar petir. Li Chuang mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa terima kasihnya. Tuan Muda, Dewan Tetua Klan Li juga akan mendengarkan perintah Anda, banyak anggota klan bersumpah setia kepada Chen Jiu. Bagus, mulai hari ini, Klan Dragon Glute akan bersatu lagi. Chen Jiu melihat semua ini dengan penuh harap. Ia tahu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Sejak kejadian di mana Kaisar mengancamnya dan semua orang menyelamatkannya, Chen Jiu merasakan kedekatan yang tak dapat dijelaskan dengan manusia di benua Kiankun. Mungkin ini bukan bumi, tetapi ada juga orang-orang baik di sini. Darah mereka hangat, karakter mereka baik, dan mereka semua adalah saudara dan teman baik yang layak dipercayainya. Hidup Klan Dragon Glute, banyak anggota klan berteriak dengan bangga. Mereka semua tersentuh oleh kenyataan bahwa mereka adalah prajurit Klan Dragon Glute dan merasakan kebanggaan yang tak terbatas. Kemudian, dua ribu orang berbaris dan meminum lima tong air darah. Wajah mereka semua memerah dan mereka mulai berkultivasi. Setelah tengah malam dan satu hari berlalu, semua orang perlahan-lahan terbangun. Pada saat ini, Chen Jiu menjelaskan esensi teknik kultivasi teguh naga kepada semua orang. Membuka meridian, menyerap asal usul kinaga, mengumpulkan darah naga tertinggi, membangkitkan kekuatan misterius garis keturunan, menumbuhkan ekor naga, menstabilkan tubuh, tidak berubah seiring ruang, tidak terguncang oleh apapun, tidak jatuh karena dunia. Gemuruh, sebuah pemandangan megah muncul sekali lagi. Lebih dari dua ribu orang, yang semuanya adalah orang-orang pilihan dari suku mereka masing-masing. Berkat anugerah Chen Jiu, mereka semua berhasil menumbuhkan ekor naga. Ketika mereka berdiri bersama, mereka tampak seperti sekelompok monster yang menakutkan. Dengan sapuan tangan mereka yang ringan, ruang waktu tempat mereka berada hancur menjadi petak besar kekacauan purba. Ini, betapa kuatnya, kenapa aku merasa mereka seperti sekelompok tiranosaurus. Anggota klan yang tidak bisa muncul semuanya merasa iri pada saudara-saudari mereka. Baiklah, asalkan kalian semua berkultivasi dengan baik, ketika kesempatan itu tiba di masa depan, aku akan tetap membantu kalian semua naik level, Chen Jiu memberi harapan kepada yang lain tepat pada waktunya, menyebabkan seluruh klan, dari muda hingga tua, menjadi semakin setia dan berbakti. Terima kasih, Tuan Muda, banyak sekali orang yang mengungkapkan rasa terima kasihnya, meneteskan air mata rasa syukur. Tuan Muda, beri kami waktu tiga hari. Kekuatan tempur klanku pasti akan berlipat ganda. Li Chuang dengan berani meminta Tuan Muda untuk naik tahta. Beberapa bulan akan cukup bagi kami untuk melenyapkan kekaisaran Kian Agung. Li Chuang menyeret ekor naganya. Itu karena kepercayaan dirinya telah melambung tinggi. Dia segera bersiap untuk mendirikan kekaisaran bagi Chen Jiu. Li Chuang, aku menghargai kebaikanmu. Kaisar darah naga harus kembali, tetapi tidak sekarang. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia tidak dibutakan oleh nafsu. Melihat penampilannya, para tetua mengangguk setuju. Kuali darah naga harus disatukan kembali. Fokuslah pada kultivasi kalian. Kita harus pergi. Chen Jiu membujuk mereka sekali lagi sebelum dia pergi. Waktunya tinggal kurang dari dua tahun lagi. Jika dia ingin melawan Kaisar, dia harus bertindak cepat. Dia tidak boleh bermalas-malasan barang sedetikpun. Tuan Muda, haruskah kita pergi ke keluarga kita selanjutnya? Dua orang tua bertanya dengan cemas begitu mereka meninggalkan Istana Raja yang hancur. Oh, coba kulihat. Kita harus kesini kali ini. Chen Jiu mengeluarkan peta dan menunjuk sedikit. Di mana tempat ini? Mengapa begitu gelap? 394. Ini adalah Jurang Nefas. Sunda, Sun Xiao, mengapa keluarga Sun kalian ada di tempat seperti ini? Mungkinkah kalian juga telah jatuh? Para tetua lainnya semua tercengang ketika mereka melihat tempat yang gelap gulita itu. Jangan, jangan meremehkan keluarga Sun kami. Sejujurnya, alasan keluarga Sun kami ada di sini adalah untuk menjaga kejahatan di tempat ini. Kami tidak mengizinkan mereka keluar dan merusak dunia, kata Sunda dan Sun Xiao dengan tegas. Penjaga kejahatan, tempat seperti apakah Jurang jahat itu? Kok aku belum pernah dengar? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuan Muda, jangan terburu-buru. Kami akan segera memberitahu Anda tentang hal itu. Sunda dan Sun Xiao segera memperkenalkan Chen Jiu. Evil Abyss adalah tanah terlarang di benua Kiankun. Biasanya, tidak ada yang mau menyebutkannya. Itu adalah dunia jurang yang menyembunyikan semua kejahatan di benua itu. Pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan. Di Evil Abyss, tidak ada aturan yang bisa dihindari. Satu-satunya hal yang ada di sini adalah hukum kehidupan dan kematian, elegi daging dan darah. Ini adalah kelompok manusia dan iblis yang tidak biasa. Begitu mereka kembali ke dunia sekuler, mereka pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Keluarga Sun tidak termasuk dalam Evil Abyss, tetapi mereka ditempatkan di luar Evil Abyss sepanjang tahun. Mereka hanya diizinkan masuk, tetapi tidak boleh keluar. Selama ribuan tahun, mereka telah berkorban besar demi stabilitas benua Kiankun. Memerangi kejahatan dan bersaing dengan iblis, keluarga Sun memiliki gelar yang dihormati di benua itu, pemburu kejahatan. Apa? Para pemburu dosa sebenarnya adalah kamu? Untuk sesaat, para lelaki tua lainnya memandang Sun Da dan Sun Xiao dengan kagum. Kerja bagus, keluarga Sun. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada kedua tetua itu setelah mendengar itu. Tuan muda, kita harus segera pergi. Keluarga Sun akhir-akhir ini sedang tidak dalam suasana yang baik, ekspresi Sun Da dan Sun Xiao berangsur-angsur menjadi buruk. Oh, apa yang terjadi? Chen Jiu tidak mengerti. Kami juga tidak tahu. Kami baru saja menerima pesan rahasia yang menyuruh kami untuk segera kembali. Aku menduga sesuatu yang besar telah terjadi, kata Sun Da dan Sun Xiao dengan nada mendesak. Baiklah, ayo pergi. Chen Jiu tidak membuang waktu lagi. Dia menerobos ruang dan tiba di atas nefas abis. Bagian barat dinasti Kian Agung adalah tanah tandus. Dilihat dari langit, ada jurang tak berdasar yang besar di samping pegunungan Kian Kun yang besar yang tampak seperti mulut iblis, melahap jiwa seseorang. Itu sangat mengerikan. Sun Family Manor sebenarnya dibangun di satu sisi lubang. Selain pegunungan kosmos di sisi lain, jika seseorang ingin memasuki nefas abis, mereka harus melewati Sun Family Manor. Meskipun ada banyak bahaya yang mengintai di dalam nefas abis, mereka yang telah melakukan pengkhianatan dan menyebabkan kemarahan publik tetap ingin memasuki nefas abis untuk menghindari bencana. Karena begitu mereka masuk, tidak seorang pun akan dapat menghakimi mereka atas kejahatan mereka. Ini adalah tempat yang istimewa. Ketika Chen Jiu dan yang lainnya turun, mereka terkejut melihat seluruh desa. Ria, semuanya berjaga-jaga, seolah-olah mereka siap bertarung sampai mati kapan saja. Situasinya sangat menegangkan. Penatua pertama, kau akhirnya kembali. Penduduk desa menghela nafas lega setelah melihat Sun Da dan Sun Xiao. Apa yang sedang terjadi? Di mana kepala desa Anda? Katakan padanya untuk datang menemui kami. Sun Da dan Sun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ya, tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah lelah bergegas mendekat. Ketika melihat kedua tetua itu, ia buru-buru membungkuk. Baiklah, Sun Sing, jangan terlalu sopan. Apa yang terjadi? Kata Sun Da dengan cemas. Jurang nefas akan memberontak. Mereka telah mengetahui perubahan terkini di benua Kian Kun dan ingin mengambil bagian. Suara pria parubaya itu bergetar saat berbicara. Mereka telah mengirim tiga regu kecil untuk menyelidiki kita, tetapi kita telah mengusir mereka. Kita tidak tahu kapan pasukan utama mereka akan keluar. Jika mereka hanya pendosa biasa, kita tidak akan takut, tetapi tidak kurang dari seratus setengah sage di jurang nefas. Begitu mereka keluar, desa keluarga matahari kita akan menjadi yang pertama di bantai. Apa? Seluruh nefas abis sedang bergerak. Apakah mereka tidak takut dikepung oleh benua Kian Kun? Setelah mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Seratus setengah sage memang merupakan kekuatan tirani. Benua Kian Kun saat ini terbagi. Siapa yang bersedia mengirim pasukan untuk menekan mereka? Kata Sun Sing tanpa daya. Ini, jika memang begitu, maka masalah ini benar-benar merepotkan. Di mana Tetua Agung dan yang lainnya, Sun Xiao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tetua Agung dan yang lainnya berada di garis depan, mengamati pergerakan di jurang nefas. Aku akan memanggil mereka. Sun Sing segera menjawab. Baiklah, jangan sampai kelelahan. Ayo kita langsung pergi. Melihat wajah Sun Sing yang kelelahan, Sunda dan yang lainnya tidak tega untuk mengantarnya pergi. Mereka membawa Chen Jiu dan yang lainnya ke garis depan. Di tepi gua iblis, ada beberapa rumah batu kecil yang dibangun di aliran gunung Kian Kun yang mengjulang ke awan. Para tetua keluarga matahari yang terhormat ditempatkan di sini sepanjang tahun. Dapat dikatakan bahwa mereka bersedia mengorbankan tetes darah terakhir mereka untuk pengembangan umat manusia. Sunda, Sun Xiao, kalian akhirnya kembali, ketika semua orang tiba, total sembilan tetua keluar untuk menyambut mereka. Tetua Agung, mengapa hanya tinggal sembilan orang saja? Sunda menatap dengan tak percaya. Hidup itu mengerikan. Semua orang pada akhirnya akan mati. Merupakan keberuntungan mereka untuk mati sambil berbuat baik bagi umat manusia. Wajah tetua Agung itu sangat pucat. Pantas untuk mengatakan bahwa dia pikun. Namun, lelaki tua inilah yang tampak seperti memiliki satu kaki di dalam kubur yang menjaga tepi jurang nefas sepanjang tahun, menyebabkan para pendosa di dalamnya ketakutan. Di desa keluarga matahari yang besar, tidak kurang dari seratus orang yang telah mencapai pangkat tetua. Namun, setelah bertahun-tahun menjaga nefas abis dan bertarung melawan nefas abis, hanya tersisa sembilan orang. Tetua pertama, mohon terimalah rasa hormat kami. Chen Jiu terharu. Ia juga terharu dengan tindakan heroik keadilan ini. Ia segera memimpin para tetua lainnya dan membungkuk dalam-dalam kepada sembilan tetua keluarga Sun untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Oh, siapakah kalian? Sang tetua Agung meluangkan waktu untuk menatap Chen Jiu dan yang lainnya dengan bingung. Penatua Agung, keluarga Sun kita terselamatkan. Selama kita bertahan lebih lama, hari-hari baik kita akan datang. Sun Xiao tak dapat menahan diri untuk tidak buru-buru memperkenalkan mereka. Ini Chen Jiu, Tuan Muda Chen. Dia adalah prajurit darah naga sejati, seorang jenius tak tertandingi yang jarang terlihat dalam sejuta tahun. 395. Prajurit Darah Naga Apakah para prajurit darah naga benar-benar muncul? Sembilan tetua segera mulai menitikan air mata. Surga punya mata. Para prajurit Dragon Blood akhirnya muncul. Desa keluarga Matahariku akhirnya bisa melihat harapan untuk masa depan. Tetua Agung, cepatlah dan berikan benda leluhur kita kepada Chen Jiu. Bantu dia membangun prestasi yang tak tertandingi, desak Sunda. Barang leluhur, aku khawatir itu tidak cukup. Ekspresi tetua Agung tiba-tiba menegang. Apa, tidakkah kau percaya pada pandangan ke depan kami? Tanya Sunda. Sunda, Sun Xiao, jangan salah paham. Kami tentu tidak akan meragukanmu. Namun, jangan lupakan aturan keluarga kami, kata tetua Agung. Jika kamu ingin mengambil kembali benda leluhur, kamu harus lulus ujian keluarga kami. Tetua Agung, bahkan saat ini, kau masih saja tidak fleksibel. Jika kita memberikan Chen Jiu benda leluhur, dia akan dapat membantu meningkatkan kekuatan seluruh desa kita dan mengajarkan mantra Naga Agung, Desak Sun Xiao. Apa, kau bilang dia bisa mengajari kita mantra Naga Agung? Bagaimana mungkin, semua tetua terkejut? Benar sekali. Lihat kami, saat Sunda dan Sun Xiao berbicara, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak memamerkan ekor naga dan lengan naga mereka. Seketika, sembilan tetua itu terdiam dan tak percaya. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mengolah mantra Naga tersembunyi dan mantra Naga? Itu terlalu tidak masuk akal. Sembilan tetua itu benar-benar tercengang. Tuan muda telah mengorbankan darah dan kinya sendiri untuk membantu kita berkultivasi. Kedermawanan dan kemurahan hati ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang klan kita dalam bahaya, apakah Anda masih tidak mau melanggar aturan? Sunda Seng menegur dengan ekspresi terkejut. Jika kita mampu mengolah teknik kultivasi mental yang luar biasa ini, kekuatan tempur kita pasti akan berlipat ganda. Dan kita akan mampu melindungi diri kita sendiri dengan lebih baik dalam menghadapi bahaya yang akan datang. Banyak orang tua saling memandang. Mereka pasti sangat tergoda. Bagaimana? Cepat panggil artefak leluhur. Melihat ada harapan, Sund Siao buru-buru mendesak. Saya khawatir itu masih belum cukup. Aturan keluarga tidak dapat dilanggar. Keluarga Sund kami telah melindungi umat manusia selama bertahun-tahun sehingga kami sudah lama menyerah pada hidup dan mati. Jika kami ingin mengambil kembali benda leluhur, kami harus memasuki kota nefas dan membunuh penguasa nefas. Kata-kata tetua agung itu tanpa ampun. Apa? Sun Tian Dao? Bagaimana mungkin kau begitu keras kepala? Apa gunanya menguji saat ini? Sunda merasa cemas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Kami telah mendengar bahwa penguasa jahat yang sunyi adalah yang paling memberontak. Chen Jiu, jika kau dapat membunuhnya, kami tidak hanya akan menyerahkan artefak leluhur, tetapi desa keluarga matahari kami juga akan berada di bawah komandomu. Tetua agung menatap Chen Jiu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bodoh sekali, Sun Tian Dao. Lihatlah tingkat kultifasi Tuan Muda saat ini. Bukankah kau sengaja mempersulitnya dengan membiarkan dia masuk dan membunuh para Tuan Feodal? Banyak orang tua yang tidak dapat menahan rasa tidak puas. Aku tidak mengatakan bahwa dia harus segera pergi. Dia bisa menunggu beberapa tahun hingga tingkat kultifasinya cukup tinggi. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh para leluhur kita. Begitu para prajurit darah naga kembali, mereka harus menjalani ujian ini. Tentu saja, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Sun Tian Dao punya alasan. Menunggu beberapa tahun. Bahkan jika Tuan Muda bisa menunggu, bisakah kamu menunggu? Begitu pasukan Evil Abyss bergerak keluar, desa keluarga mataharimu akan dibantai dalam sekejap. Kata Wang Yu penuh kebencian. Jangan khawatir, aku sudah membuat pengaturan. Warisan keluarga Sun tidak akan hilang. Pada saat itu, selama kamu membunuh para penguasa Feodal, itu akan tetap efektif. Sun Tian Dao masih sangat keras kepala. Kau, orang tua yang keras kepala ini, menatap penampilan Chen Tian Dao yang tidak fleksibel, semua orang menjadi marah. Baiklah, aku akan menerima cobaan ini. Tepat saat semua orang merasa tak berdaya, Chen Jiu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Apa, kau benar-benar akan menerimanya? Bahkan Sun Tian Dao pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Benar sekali, karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita, tentu saja kita tidak bisa mengabaikannya. Kalian semua tunggu di sini. Aku akan memasuki jurang dosa dan akan kembali dalam beberapa hari. Chen Jiu melompat ke jurang dosa tanpa sedikitpun rasa takut. Apa, apakah kau akan menyanyiakan hidupmu? Cepatlah kembali. Sun Tian Dao tidak bisa menahan keringat dingin. Ia dipenuhi penyesalan. Sudah sangat sulit bagi seorang prajurit darah naga untuk muncul. Ia tidak bisa membiarkan Chen Jiu mati karena dia. Sun Tian Dao, jika terjadi sesuatu pada tuan muda, kau akan menjadi pendosa keluarga Dragon Blood. Para tetua lainnya mulai menegur Sun Tian Dao. Angin dingin bertiup menerpa tubuhnya. Chen Jiu dengan tegas melemparkan dirinya ke dalam jurang jahat. Dia tidak menaruh dendam sedikitpun terhadap Sun Tian Dao. Meskipun dia keras kepala, justru karena kekeras kepalaannya dan semangatnya yang tak tergoyahkan untuk menegakkan warisan leluhur mereka, semangat mereka tidak akan pernah goyah. Kekeras kepalaan seperti itu adalah sesuatu yang harus dihormati. Jurang jahat bagaikan jurang tanpa dasar. Tak terlihat ujungnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara gaduh terdengar. Chen Jiu sangat gembira. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ini adalah dunia tanpa cahaya. Langit memancarkan cahaya redup yang menerangi dunia ini. Kota-kota menjadi kacau, dan dunia dipenuhi dengan racun jahat dan penuh dosa. Hal itu membuat orang-orang merasa sangat buruk. Kedua kakinya mendarat di tanah. Tanahnya keras dan memancarkan aura panas. Chen Jiu terkejut. Hei, bocah nakal, apakah kamu baru di sini? Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan tentara? Tiba-tiba, seorang pemuda dengan mata seperti tikus menghampiri Chen Jiu dengan sikap menjilat. Hah, bergabung dengan tentara? Chen Jiu bingung. Nak, anggaplah dirimu beruntung. Kau baru saja lolos dari sini dan sekarang kau akan bisa pergi lagi. Murid kecil itu segera menunjukkan lidahnya yang fasih dan berkata dengan penuh semangat, langit dan bumi sedang kacau. Kami, jurang jahat, sudah muak. Kami tidak ingin hidup dalam kegelapan lagi. Penguasa jahat berempati dengan penderitaan kami dan memutuskan untuk membawa kami kembali ke benua langit dan bumi untuk melihat cahaya siang dan menjalani kehidupan normal. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda tidak tertarik untuk bergabung dengan kami? Oh, Tuhan yang mana yang setia padamu? Chen Jiu langsung bertanya. Aku, aku salah satu orang dari penguasa agung. Murid kecil itu berkata dengan bangga, peringkat penguasa agung kita sangat tinggi. Haha, kamu pasti sangat tinggi. Pada saat ini, beberapa suara mengejek terdengar. Empat atau lima siswa muda juga maju ke depan. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku yang menemukan orang ini terlebih dahulu, kata siswa bertubuh kecil itu dengan hati-hati. Tikus tiga, demi Tuhanmu, kami tidak akan mempersulitmu. Keluar dari sini segera. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Keempat atau lima siswa muda itu mengancam dengan kebencian yang luar biasa. 396. Kau, jangan lakukan apapun. Aku akan pergi saja. Menghadapi ancaman sekuat itu, pemuda yang disebut tikus tiga itu mundur. Brat, kamu baru di sini. Sepertinya Anda memiliki sedikit pemahaman tentang kota nefas kami. Kelima, pemuda itu sangat bangga pada diri mereka sendiri saat mereka mengelilingi Chen Jiu. Jika aku tidak tahu apa-apa, bagaimana mungkin aku berani datang ke sini? Chen Jiu tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir. Keberanian yang luar biasa. Beranikah kau datang ke sini dengan kultivasi yang lemah seperti itu? Kau pasti punya sesuatu untuk diandalkan, kan? Katakan pada kami, apa yang kau lakukan di luar? Tanya para pemuda itu. Tidak ada yang besar. Aku hanya bermain-main dengan beberapa ratu dan dikejar oleh seluruh dunia, kata Chen Jiu dengan santai. Apa? Jadi kamu orang mesum? Kelima pemuda itu langsung waspada, seakan takut istrinya diganggu. Ekspresi mereka sangat jelek. Hei, jangan bernada buruk begitu. Orang-orang di Jianghu semua menjulukiku tukang selingkuh, kata Chen Jiu dengan ekspresi tidak puas. Cukup, semuanya sama saja. Kelima pemuda itu mengerutkan bibir dan menegur, jika bukan karena perekrutan penguasa kota nefas, orang-orang seperti kalian tidak akan diterima. Katakan pada kami, siapa nama kalian dan golongan mana yang ingin kalian ikuti. Namaku Chen Jiu. Katakan, kau termasuk golongan overload yang mana. Chen Jiu menganggup dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku milik penguasa hantu jahat. Aku milik penguasa langit dosa. Kelima pemuda itu berkata satu per satu. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda penguasa hantu jahat yang dicari Chen Jiu. Hal ini membuatnya sangat kecewa. Maaf, tapi aku tidak ingin bergabung dengan salah satu faksi kalian. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak undangan kelima pemuda itu. Apa, kau tidak ingin bergabung dengan kami? Kau yakin tidak bercanda? Kelima pemuda itu langsung tertawa sinis. Chen Jiu, sebaiknya kau bersikap bijaksana. Apa kau pikir kita berlima bekerja sama tanpa hasil? Bukankah Anda hanya mencoba merekrut lebih banyak orang untuk kembali dan mendapatkan hadiah Anda? Jangan anggap aku orang bodoh yang tidak mengerti. Chen Jiu memutar matanya. Huff, karena kamu tahu tujuan kami, kamu masih berani menolak. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani menyentuhmu? Kelima orang itu sangat marah. Mereka tidak akan pernah melepaskan seorang yang lemah yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Sentuh saya. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan melawan? Chen Jiu tertawa dingin dan mendesak maju. Kau akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Kau mencari kematian. Kelima orang itu sangat marah dan memutuskan untuk memberi pelajaran pada Chen Jiu. Dia hanya berada di level ketiga alam kekuatan tertinggi. Bahkan jika dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, kelima orang itu semuanya berada di level keempat alam kekuatan tertinggi. Mereka tidak perlu takut jika mereka bergabung. Kalian semua menghilang. Chen Jiu bertindak tegas. Dengan lambayan tangannya, seolah-olah dia telah meletuskan lima balon. Kelima orang yang masih hidup itu langsung menghilang tanpa jejak. Pakaian dan barang-barang milik kelima orang itu berhamburan ke tanah, terlihat begitu aneh dan mengerikan. Sekarang poin prestasinya telah mencapai nol, Chen Jiu sangat gembira. Dia tidak sabar menunggu mereka menyerangnya. Cincin sembilan naga yang kuat memiliki kemampuan untuk menyerap darah dan ki dari tubuh seseorang. Itu sangat luar biasa. Membunuh beberapa Grandmaster semudah memotong sayuran. Ya Tuhan, kau membunuh mereka. Tikus tiga menjawab, menatap Chen Jiu dengan kaget. Dia agak tidak mengerti. Aku tahu kamu membenci mereka. Memangnya kenapa aku akan membunuh mereka untukmu dan kau akan membawaku ke desolate Evil Overlord. Bagaimana? Chen Jiu bertanya langsung. Bisakah aku menolak? Wajah tikus tiga dipenuhi ketakutan. Orang mati bisa menolak. Perintah Chen Jiu, tikus tiga tidak bisa menolak. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan tinggal untuk menonton. Rasa ingin tahu sesaat membuatnya tidak bisa pergi. Kau membunuh para utusan. Apa kau tidak takut menyinggung penguasa? Tikus tiga tidak dapat menahan diri untuk bertanya saat mereka berjalan. Tidak ada aturan di Sin City, yang ada hanya jalinan darah dan daging. Kalau ada yang menindasku, tentu aku harus membunuhnya sepuasnya. Kata Chen Jiu dengan nada mendominasi. Itu, mungkin memang begitu, tapi ini adalah waktu yang spesial. Untungnya, tidak ada yang melihatmu. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah besar. Tikus tiga tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan Chen Jiu. Baiklah, di mana desolate evil overlord. Chen Jiu tidak ingin mendengarkan ini. Dia hanya ingin segera membunuh orang-orang ini dan menyelesaikan misinya. Itu bukan di distrik ini. Kita harus melewati tiga distrik untuk mencapainya. Jangan terburu-buru. Tikus tiga tak kuasa menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Tidak banyak orang di jalan, tetapi kebanyakan dari mereka sangat kejam, jahat, dan penuh dengan niat jahat. Mereka saling waspada satu sama lain. Tiba-tiba, suara omen binatang buas menarik perhatian Chen Jiu. Di samping sebuah restoran, seekor binatang buas bersisik hitam tiba-tiba mencengkram seorang wanita cantik dan menekannya ke tanah. Binatang jenis apa itu? Apa yang coba dilakukannya? Chen Jiu bingung. Dia belum pernah melihat binatang seperti itu sebelumnya. Itu adalah binatang naga bumi terpencil, tunggangan Master Ninja Yi Yang. Ia pasti menyukai wanita ini dan ingin memperkosanya, Ratri menjelaskan dengan tenang, seolah-olah ia sudah terbiasa dengan hal ini. Apa? Sementara Chen Jiu tercengang, dia melihat binatang naga kehancuran duniawi yang seperti cacing tanah itu menjulurkan lidahnya yang panjang. Pakaian wanita cantik itu robek, memperlihatkan tubuhnya yang cantik, halus, dan lembut. Cek-cek, kawan-kawan, ada tontonan bagus nih. Teriak seseorang, dan banyak orang segera berkumpul di depan restoran. Mereka semua berhenti dan menunggu, tetapi tidak ada yang mau mengulurkan tangan membantu. Tidak, tidak, ampuni aku, selamatkan aku. Memohon. Sesekali dia melirik ke arah kerumunan, tetapi tidak ada yang merasa kasihan padanya. Sialan, empat Chen Jiu. Ia tak sanggup lagi. Ia tak sanggup melihat wanita secantik itu dinodai binatang buas. Chen Jiu, jangan bertindak gegabuh. Tikus tiga buru-buru menarik Chen Jiu dan menasihati, kamu baru di sini, jadi kamu belum terbiasa. Apalagi fakta bahwa ninja master Yi yang bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, bahkan jika kamu bersimpati padanya, itu tergantung pada orangnya. Wanita ini terlihat menyedihkan, tetapi sebenarnya dia wanita yang kejam. Dia pernah membunuh delapan belas suami. Apa? Chen Jiu tercengang. Dia mendesah dalam hati bahwa dia terlalu impulsif. Bagaimana mungkin ada orang baik di Sin City? Menyelamatkan orang dan menegakkan keadilan bukanlah hal yang bisa dilakukan di sini. Ah! Besar sekali. Sebuah rangan halus terdengar. Semua orang bersorak. Binatang naga bumi yang sangat besar itu benar-benar telah memperkosa seorang wanita di tengah jalan. Kakinya yang ramping terpisah, dan benda kuat itu memasuki dirinya. Saat benda itu bergerak maju-mundur, darah semua orang mulai mendidih. Lebih keras, lebih keras lagi. Wanita itu awalnya tidak mau, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi wanita yang tidak terkendali. Di bawah teriakannya yang keras, dia mulai gemetar. Itu luar biasa. 397. Ayo, aku bertanya-tanya mengapa ada bau yang kuat saat aku makan. Jadi itu karena kamu, Poison Lady, apakah kamu puas dengan Air 10 Desolation Dragonku? Saat semua orang sedang mengagumi binatang raksasa itu, seorang pria kurus berpakaian hitam keluar dari restoran. Dia berkepala kecoa dan bermata pencuri. Eh, Tuan Yi Yang, berikan padaku, ketika wanita itu melihat pria kurus berpakaian hitam, dia merasa tidak puas dan mencoba merayunya lagi. Wanita jalang, persetan dengan dia, persetan dengan dia sampai mati. Sesuai perintah Master Ninja Yi Yang, naga penghancur bumi menyerang lagi, menyebabkan wanita itu menjerit. Raung, setelah beberapa saat, naga kehancuran bumi tidak dapat menahannya lagi. Oh, sangat nyaman. Ekspresi wanita itu mabuk. Kulitnya putih dan kemerahan. Dia meremas payudaranya dan meremas kakinya. Dia menggaruk kepalanya dan menggoda. Tubuh telanjang wanita itu sangat indah. Sial, dia benar-benar jalang. Aku juga ingin ikut bermain. Ninja Master Yi Yang Tidak Tahan Lagi. Dia segera menghampirinya. Uh, gunakan lebih banyak kekuatan, gunakan lebih banyak kekuatan, wanita itu tanpa sadar mengerang. Ekspresi Ninja Master Yi yang berubah jelek. Bagaimana dia bisa membandingkan dirinya dengan seekor binatang buas? Oleh karena itu, sangat mengecewakan. Ninja Master Yi yang tidak tahan lagi. Dia melotot ke arah wanita itu dengan niat membunuh. Namun, Ninja Master Yi yang berhasil mengendalikan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kerumunan dan berkata, semua orang yang datang hari ini akan mendapat bagian. Semuanya, berbaris dan puaskan wanita jalang ini. Chen Jiu, kita beruntung. Tikus tiga langsung berkata dengan gembira, sekarang, para penguasa tidak mengizinkan kita membunuh orang sesuka hati. Kita harus mempertahankan kekuatan dan melawan. Ninja Master Yi yang memiliki kebencian di hatinya, tetapi dia tidak bisa membunuh orang. Karena itu, kita, para penonton, beruntung. Ini adalah keberuntungan besar yang hanya muncul setiap 10 tahun sekali. Apakah ada banyak kasus seperti ini? Chen Jiu bingung. Peluang terjadinya hal ini setiap 10 tahun tidaklah kecil. Itu biasa saja. Namun, kebanyakan dari mereka adalah wanita yang tinggal di jalanan. Siapapun yang melihat mereka mendapat bagian, itu saja. Sangat jarang seorang bangsawan bersikap baik dan membiarkan kita menikmati barang-barang berkualitas tinggi seperti itu. Tikus tiga menggosok kedua telapak tangannya. Dia tampak tidak sabar. Lupakan saja, kami akan pergi. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Chen Jiu, tikus tiga sangat enggan. Kamu dapat memilih apakah kamu ingin hidup atau tidak, kata Chen Jiu sambil melotot. Sialan, tikus tiga tidak punya pilihan selain mengikuti Chen Jiu dan perlahan-lahan mundur dari tim. Hei, berhenti di situ. Apa kalian berdua tidak akan memberiku muka, Yi Yang? Aku meminta kalian untuk bermain dengan wanita, dan kalian malah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Apa maksudmu, ninja master Yi Yang tidak senang? Tuanku, kami memiliki masalah yang mendesak. Susan takut kalau Chen Jiu akan berselisih dengan Yi Yang, jadi dia buru-buru menjelaskan. Sesuatu yang mendesak, tidak peduli seberapa besar masalahnya, mungkinkah itu lebih besar daripada berhubungan seks dengan seorang wanita. Kalian pergi saja, aku akan membiarkan kalian melakukannya terlebih dahulu. Itu seharusnya baik-baik saja, kan? Ninja master Yi Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Apa? Ini? Tikus tiga sangat bersemangat. Bukan urusanmu kita pergi atau tidak, kan? Chen Jiu tiba-tiba menjawab dengan dingin. Kau sudah lama memperhatikannya. Apa kau pikir semua ini sia-sia? Segera pergi dan bermainlah dengannya untukku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ninja master Yi Yang berteriak dengan marah. Benar-benar lelucon. Apakah ada orang yang bisa memaksa seorang wanita untuk bermain dengan mereka? Chen Jiu mencibir, sama sekali tidak bisa berkata apa-apa di dunia ini. Bocah nakal, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman beralkohol, ancam ninja master Yi Yang. Tikus tiga, ayo pergi. Chen Jiu terlalu malas untuk membuang kata-kata lagi. Dia langsung berbalik dan pergi. Berani sekali, ninja master Yi Yang dengan marah memulurkan tangan untuk menangkap Chen Jiu. Energi aneh memuncinya, dia sebenarnya adalah seorang ahli hukum. Mencari kematian, Chen Jiu meraum dan melancarkan serangan telapak tangan. Dengan suara keras, ninja master Yi yang menghilang seperti orang hidup. Pakaiannya jatuh ke tanah, mengejutkan orang banyak. Mereka semua tercengang. Raungan, binatang naga desolation itu marah. Ia menerjang Chen Jiu, dan langit pun menjadi gelap. Makhluk keji, apa gunanya kau tetap hidup? Chen Jiu terus melancarkan pukulan. Tidak ada yang hebat tentang pukulan itu, tetapi pukulan biasa ini sudah cukup untuk membuat iblis laut tingkat tinggi menghilang. Energi aneh itu sangat menakutkan. Kau, siapa kau? Banyak orang yang mengantre ketakutan. Melihat Chen Jiu, mereka semua mundur ketakutan. Orang yang akan mengambil nyawa kalian. Chen Jiu melotot ke arah hewan-hewan ini. Mereka benar-benar menyebalkan. Dia langsung menyerang. Bang, Bang, dengan ayunan tinjunya, kerumunan kuat yang berjumlah 60 hingga 70 orang itu lenyap dalam sekejap mata. Ayo pergi. Setelah membunuh semua orang, Chen Jiu langsung berteriak pada tikus tiga. Keduanya buru-buru meninggalkan tempat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kau tidak membunuh wanita itu? Jika dia melaporkan kita, kita akan tamat. Tikus tiga menatap Chen Jiu, menjadi semakin khawatir. Membunuhnya akan memotori tanganku. Chen Jiu mengerucutkan bibirnya. Dia benar-benar tidak ingin mendekati wanita itu sekarang. Di tempat itu, wanita itu perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan yang tak berujung. Bagaimana mungkin jalan yang penuh dengan pria bisa selesai secepat itu? Apakah semua pria zaman sekarang adalah udang yang lunak? Tangkap pencurinya, berhenti. Di sisi lain, Chen Jiu belum pergi terlalu jauh ketika dia bertemu dengan sekelompok penjahat lainnya. Mencuri, merampok, membunuh, menguasai jalanan. Dalam perjalanan, Chen Jiu mengamati dengan saksama situasi kacau di Sin City. Tidak ada aturan, tidak ada kemanusiaan, tidak ada moral. Menindas yang lemah, memperkosa wanita, dan melakukan hal-hal buruk tanpa hati nurani. Tidak ada tabu dan tidak ada prinsip. Melihat kemarahan Chen Jiu yang wajar, tikus tiga tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Chen Jiu, kamu tidak terlihat seperti pencuri bunga. Apa yang kamu lakukan di sini? Pencuri juga punya pencuri. Meskipun aku pencuri bunga, aku punya prinsip sendiri. Chen Jiu tidak banyak bicara dan menepisnya dengan santai. Chen Jiu, kekuatanmu mungkin sudah mencapai level overload, kan? Apakah kamu ingin membuka wilayahmu sendiri? Apakah kamu ingin aku membantumu? Tikus tiga tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji dirinya sendiri. Setelah melihat Chen Jiu membunuh seorang ahli hukum seperti Ninja Lord Yi yang dengan satu pukulan, dia secara alami percaya bahwa kekuatan semacam ini telah mencapai tingkat setengah suci. Tidak untuk saat ini, Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak. Baiklah, Chen Jiu, jika kamu berencana untuk mengandalkan penguasa jahat yang sunyi, maka aku harus memperingatkanmu bahwa orang ini sangat kejam. Kamu harus berhati-hati. Tikus tiga mencoba membujuknya. Oh, betapa kejamnya dia, tanya Chen Jiu. Setelah melewati daerah ini, kamu akan melihat yang di depan. Desolate Evil Overlord adalah inkarnasi dari iblis ular. Sifatnya sangat kejam dan dia akan memakan orang hidup-hidup jika ada sedikit provokasi. Selain itu, makanan sehari-harinya adalah daging manusia, ratri agak keluh. 398. Apa? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, saya pernah mendengar bahwa penguasa jahat yang sunyi adalah yang paling memberontak. Benarkah itu? Benar sekali, semua orang tahu ini. Ratri menganggup dan berkata, Desolate Evil Overlord tidak hanya suka memakan daging manusia, mereka juga suka memakan daging perawan. Tapi kamu juga tahu bahwa di Sin City, bagaimana mungkin ada perawan? Jadi begitulah adanya, jika kita melepaskannya, bukankah para perawan benua kian kun akan menderita malapetaka? Chen Jiu menganggup, dia bahkan lebih bertekad untuk membunuh penguasa jahat yang sunyi. Chen Jiu, apa maksudmu? Tikus tiga tampaknya memahami sesuatu dan langsung merasa takut. Tidak apa-apa, sebaiknya kau bersikap baik, kalau tidak, kau tahu apa yang akan terjadi padamu. Chen Jiu tidak mengatakan apa-apa lagi dan mereka berdua terus maju. Tikus tiga mengecilkan lehernya dan tidak berani bertindak gegabuh. Kekuatan Chen Jiu hampir setara dengan seorang penguasa. Dia tidak berani melawan. Setelah berjalan puluhan kilometer, mereka akhirnya tiba di distrik jahat yang sunyi. Tempat ini jelas berbeda karena hampir tidak ada wanita di sini. Ya, meskipun wanita jarang di Sin City, mereka masih bisa terlihat samar-samar di kota-kota lain. Namun, di Desolate Evil Distrik ini, tidak ada seorang pun wanita. Chen Jiu, itu adalah rumah penguasa jahat yang sunyi. Di bawah pimpinan tikus tiga, Chen Jiu dengan cepat menemukan rumah penguasa jahat yang sunyi. Baiklah, tikus tiga, kau boleh pergi. Aku masih ada urusan. Chen Jiu menatap ke depan dan tersenyum sinis sebelum menghilang. Apa, Chen Jiu? Kamu, tikus tiga terkejut. Dia bahkan tidak bisa melihat sosok Chen Jiu lagi. Dengan kemampuan teleportasi cincin sembilan naga yang diaktifkan, Chen Jiu dapat melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan tiba di tempat manapun. Itu sangat kuat dan menantang surga. Di atas rumah penguasa jahat yang sunyi, sebuah fluktuasi yang tak terdeteksi perlahan mendekat. Tidak diragukan lagi itu adalah Chen Jiu. Melewati dinding, formasi, tubuh manusia. Tidak ada yang tidak bisa dilewatinya. Chen Jiu sekarang bahkan lebih menakutkan daripada hantu itu. Begitu saja, dia diam-diam menyelinap ke kediaman Tuhan. Sang pria berwajah ular sedang bersulang untuk kedua orang di hadapannya. Ayo, Iblis surgawi, Iblis duniawi, mari bersulang. Aku akan mentraktir kalian berdua untuk mencicipi harta karunku yang tiada taraf. Oh, kami sudah lama mendengar bahwa Anda memiliki beberapa harta karun langka, kami sudah lama menantikannya. Evil Sky dan Evil Earth, yang satu tinggi dan yang satu pendek, keduanya sangat kurus dan memiliki ekspresi yang menyeramkan. Jelas bahwa mereka adalah karakter yang kejam. Kualitas terbaik, mengikuti perintah Desolation, seorang wanita manusia gemetar saat dia membawa dua piring dan meletakkannya di atas meja. Dua piring makanan di atas meja, satu besar dan satu kecil, tampak seperti bakso kecil yang ditumpuk satu di atas yang lain. Uh, ini, Evil Sky dan Evil Earth sama-sama terkejut. Mereka begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Benar sekali, ini adalah Little Monster Bean dan Big Pig Grain kualitas terbaik. Setelah digoreng, keduanya baru keluar dari oven. Rasanya benar-benar lembut dan menyegarkan. Desolation langsung memperkenalkan dengan bangga. Biar ku beritahu, ini adalah wanita berkualitas terbaik yang kuburu dengan mempertaruhkan nyawaku. Aku selalu tidak mau kehilangan keperawananku, menunggu untuk mencicipi kelesatannya. Ini, Desolation, kami sangat berterima kasih karena kalian telah memperlakukan kami saudara-saudara dengan sangat baik. Evil Sky dan Evil Earth tidak memiliki kebencian dan rasa jijik seperti yang dimiliki orang normal. Sebaliknya, yang mereka tunjukkan adalah keserakahan yang ekstrim. Tentu saja, tentu saja, selama kalian berdua bersedia mendukungku, kita akan berjuang untuk keluar. Dengan begitu, semua wanita cantik di benua Kiankun akan menjadi milik kita. Kehancuran tentu saja bukan tanpa syarat. Baiklah, asalko memberi perintah, kami pasti akan mengikutimu keluar, langit jahat dan bumi jahat menatap dua piring makanan di depan mereka dan mengangguk. Haha, aku tahu kalian berdua adalah saudara baikku. Ayo, coba puncak dunia aneh ini dan kacang Kiankun. Kehancuran segera berubah menjadi bahagia. Cek-cek, di Sin City, sepertinya hanya Brotter Desolation yang punya perawan di sini, Evil Sky dan Evil Earth menatap dua piring daging di depan mereka dengan rakus. Jika kalian berdua tidak keberatan, aku akan memanggil gadis-gadis cantik itu nanti dan membiarkanmu bermain dengan mereka. Tidak masalah apakah itu seks oral atau seks oral selama mereka masih perawan. Bagaimana, Desolation tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan murah hati. Apa, benarkah itu? Saudara Desolation, apakah kamu benar-benar ingin membiarkan kami bermain dengan mereka? Evil Sky dan Evil Earth langsung bersemangat dan tidak mau repot-repot memakan daging itu lagi. Tentu saja, kita semua adalah saudara yang baik. Ditambah lagi, saat kita keluar nanti, berapa banyak perawan yang kau inginkan. Desolation menjelaskan, itu hanya untuk memastikan daging mereka segar dan lesat. Kalian tidak boleh merusak selaputnya. Saudara tidak akan mencuri dari orang lain. Saudara Desolation, jangan khawatir, kami pasti akan mengikuti aturan, janji Evil Sky dan Evil Earth. Baiklah, kalau begitu mari kita makan dulu. setelah itu, kita akan bermain dengan para wanita cantik. Desolation melanjutkan. Saudara Desolation, kalau begitu kami tidak akan berdiri dalam upacara, langit jahat dan bumi jahat berkata dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai makan. Dengan hati-hati, keduanya masing-masing mengambil bola daging kecil dan dengan lembut meletakkannya di mulut mereka. Uh, tiba-tiba, ekspresi Desolation berubah dan wajahnya memerah. Ada sesuatu yang sangat salah. Saudara Desolation, ada apa? Evil Sky dan Evil Earth juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Daging di mulut mereka berhenti. Sial, siapa yang menusukku dari belakang? Desolation marah besar. Saat dia berdiri, Evil Sky dan Evil Earth tercengang. Pedang merah telah menusuk langsung dari tanah, memancarkan cahaya merah darah. Pedang itu jelas menusuk bagian vital Desolation. Bajingan, rasanya ditusuk dari belakang tidak enak, kan? suara mengejek Chen Jiu tiba-tiba terdengar dari tanah. Itu sangat tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa mengerti. Sial, kau mencari kematian. Desolation marah dan bersiap menyerang tanah. Namun pada saat itu, tubuhnya meledak dan kabut berdarah memenuhi udara. Seluruh istana hancur berkeping-keping. Siapa? Siapa yang berani menyergapku? Kehancuran sekali lagi membentuk kembali tubuhnya di tengah awan berdarah. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan meraung. Sial, aku sebenarnya tidak bisa membunuhnya. Itu karena aku tidak cukup kuat. Chen Jiu bersembunyi di balik bayangan, merasa tidak berdaya. Mendengar mereka bertiga berbicara, dia dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Dia tidak ingin apa-apa lagi selain mencabik-cabik mereka. Awalnya, dia mungkin bisa membunuh Desolation dengan satu pukulan, tetapi di saat kritis, Desolation berhasil menghindari pedang Dragon Blood miliknya. Karena itu, Chen Jiu tidak dapat menghancurkan pilar surgawi Desolation dalam satu pukulan. Untungnya, dia selamat. Sekali lagi dan aku pasti akan membunuhmu, Bajingan, gerutu Chen Jiu. Meskipun dia tidak berhasil, dia masih melukai Desolation dengan parah. Kekuatan tempurnya telah menurun drastis. 399. Chen Jiu yang bersembunyi bisa dikatakan sebagai ahli super dalam hal membunuh orang. Saat iblis Desolation melolong, dia sekali lagi merangkak, menunggu kesempatan untuk menyerang. Bajingan, persetan dengan ibumu. Beraninya kau menghujat punggung raja ini. Ini tidak bisa dimaafkan. Kalau ada yang bengkak, keluar saja. Huang Xie marah besar. Sebagai seorang bangsawan, pintu belakangnya malah diekspos oleh orang lain, fondasinya terluka. Kalau ini tersebar, bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya? Menusuk melalui pintu belakang, langsung ke tulang ekor, ini juga disebabkan oleh Chen Jiu yang sengaja mempermalukan Desolate Ibl. Mendengarkan mereka berbicara keras di sana, dia benar-benar merasa marah terhadap manusia. Saudara Desolate Ibl, saya khawatir pembunuh itu telah melarikan diri. Ibl Sky dan Ibl R tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sayang sekali kedua hidangan itu. Saudara Saudara, jangan khawatir, aku akan memerintahkan seseorang untuk memasak hidangan lain untukmu nanti. Desolate Ibl menunggu lama, tetapi tidak ada gerakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik kembali domain hukum dan tanahnya. Ah, bajingan, kau menusukku lagi. Desolate Ibl sangat marah. Yang tidak dapat dipercayainya adalah pedang merah menembus tanah. Pedang itu haus darah dan ganas, mustahil untuk bertahan. Bang, benda itu menembus pintu belakang dan menusuk tubuhnya. Benda itu tajam dan tegas, tirani dan mematikan. Kau sedang mencari kematian, Desolate Ibl sangat marah dan menamparkan sosok di bawahnya. Ijahat menyapu, menghancurkan segalanya. Boom, sosok itu terhantam dan jatuh ke tanah. Terdengar suara demuruh dan debu di mana-mana. Ah, tidak, pilar surgawi suciku rusak, tidak. Aku tidak ingin mati, teriak Desolate Ibl. Tubuhnya memancarkan energi kuat yang tidak dapat dikendalikan. Orang setengah suci memahami Yin dan Yang, menyerap Yin dan Yang untuk menyempurnakan tulang belakang mereka. Tulang belakang ini adalah andalan terbesar mereka di masa depan. Begitu tulang belakang ini hilang, hidup mereka akan berada dalam bahaya. Tidak peduli seberapa keras Desolate Ibl. Overlord berteriak minta tolong, Heavenly Ibl. Overlord dan Earthly Ibl. Overlord bersembunyi jauh. Tidak ada yang mau mengulurkan tangan membantu. Setelah ledakan, ruang di sekitarnya hancur, dan Desolate Ibl. Overlord tewas. Seorang Tuan Tanah Feodal meninggal begitu saja. Hanya dua gerakan, tetapi gerakannya sangat cepat sehingga sulit dipercaya. Begitu cepatnya sehingga membuat semua orang merinding. Penguasa langit jahat dan penguasa bumi jahat sama-sama merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Apakah pembunuhnya sudah mati? Tiba-tiba, Evil Sky dan Evil Earth tersadar dan segera melepaskan domain mereka yang kuat untuk melindungi diri mereka. Huff, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Chen Jiu tidak terburu-buru. Bukan karena dia tidak bisa menerobos wilayah mereka, tetapi kekuatannya terbatas. Begitu dia menyerang di wilayah mereka, hukum yang kuat akan langsung menghancurkannya, menyebabkan dia harus mundur tanpa menyelesaikan apapun. Terengah-engah, Chen Jiu sedikit terluka, tetapi itu bukan masalah besar. Dia menunggu saat yang tepat. Begitu mereka berdua berhenti mempertahankan hukum domain, dia pasti akan bergerak untuk membunuh mereka. Gemuru, mereka berdua mulai membersihkan reruntuhan, tetapi mereka tidak menemukan jejak Chen Jiu. Mereka tidak bisa menahan rasa bingung. Mungkinkah dia melarikan diri, atau dia masih di sini? Kulit kepala mereka mati rasa. Mengira ada pembunuh misterius dan tak terlacak yang mengawasi mereka, bahkan sebagai pemuasa feodal, mereka tak kuasa menahan rasa panik. Evil Sky, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi atau tinggal? Evil Earth ragu-ragu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Menurutku pembunuh itu datang khusus untuk si jahat yang terkutuk. Iblis itu suka memakan daging manusia. Siapa yang tahu berapa banyak golongan yang telah dia sakiti? Sekarang setelah dia mati, kurasa kita sebaiknya lupakan saja masalah ini. Evil Sky menunjuk ke istana yang jauh. Lihat ke sana, itu seharusnya istana si jahat yang terkutuk. Para wanita cantik yang diculiknya seharusnya ada di dalam. Oh, Evil Sky, kau benar. Karena kita sudah di sini, kita pasti tidak bisa melupakan pesta seperti ini. Evil Earth langsung mengerti dan sangat setuju. Ayo kita pergi ke sana dan menikmati pestanya. Mereka berdua dengan bersemangat menarik hukum domain mereka. Tetapi tepat pada saat itu, seberkas cahaya pedang menyambar dan menusuk tepat ke tulang belakang bumi jahat, membuatnya berhenti. Tidak, senjata suci yang tiada tarap. Bagaimana ini mungkin? Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Tulang belakang Earth Evil hancur, tidak mampu menahan ketajaman pedang darah naga. Energi indan yang yang kuat menyebabkannya meledak menjadi kabut berdarah. Evil Earth, mata Evil Sky memerah karena panik. Para daosurgawi tidak berperasaan dan akan menghancurkan segalanya. Langit dan bumi menjadi kacau balau, petir, angin, korosi. Puluhan hukum daosurgawi hancur, mengubah ruang waktu menjadi kekacauan purba. Hancurkan, Chen Jiu mengayunkan pedangnya menembus kabut kekacauan purba, menampakkan dirinya. Dia tidak lagi mencoba melarikan diri. Ya, tidak ada kesempatan ketiga. Dia sudah bertekad untuk membunuh Evil Sky. Bahkan jika dia harus melawannya secara langsung, dia tidak takut. Apa? Bocah Grandmaster tingkat ketiga, Evil Sky tercengang melihat Chen Jiu. Dia jelas tidak percaya bahwa karakter kecil seperti itu bisa membunuh seorang setengah saint. Evil Sky, kau telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Hari ini, aku akan menghancurkanmu atas nama umat manusia. Chen Jiu langsung menggunakan transformasi sembilan naga darah. Raungan, naga darah besar itu menyapu seluruh alam semesta, menelan semua yang ada di jalannya dan menyapu bersih semua aturan. 10.000 Kejahatan Daosurgawi Langit jahat meraung. Monster bertarim tajam muncul di depannya dan mencakar naga darah itu. Setelah pertarungan yang panjang, naga darah itu membayar harga yang mahal, tetapi ia masih berhasil melepaskan diri dari 10.000 Kejahatan Daosurgawi. Kemudian ia meraung dan menelan langit jahat. Sialan, Pilar Surgawi, Dewa memusnahkan iblis. Evil Sky meraung lagi dan mengeluarkan Pilar Surgawinya. Pilar cahaya yang menyilaukan muncul di belakangnya. Pilar itu begitu kuat hingga dapat menopang langit dan bumi. Pilar itu seperti Dewa yang telah melampaui dunia panah. Siapapun yang melihatnya akan merasa seperti Dewa yang turun dan ingin memujanya saat itu juga. Raung, Naga Dara itu menelan Pilar Surgawi. Bajingan, meledaklah. Evil Sky meraung. Pilar Surgawi meledak dan Naga Dara itu penuh dengan lubang. Itu adalah pemandangan yang tragis. Mati, Chen Jiu memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menusukkannya ke tulang belakang Heavenly Hex yang telah kehilangan domainnya sepenuhnya, menghancurkan sumber Pilar Pencapai Langit yang telah susah payah disempurnakannya. Tidak, sambil melolong kesakitan, si jahat Surgawi itu ambruk menjadi kabut berdarah yang dengan cepat diserap oleh pedang jahat Surgawi. Ding, sebuah token penguasa jatuh ke tanah, menandakan bahwa Iblis Surgawi telah mati. Tidak bagus, aku harus segera pergi. Chen Jiu juga menyadari bahwa situasinya buruk. Membunuh tiga Lord sudah menjadi batasnya. Jika dia terus bertarung, dia akan berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengambil tiga token Lord dan dengan tegas berubah menjadi tidak terlihat, melarikan diri tanpa jejak. 400. Di Abyss of Sin City, dosa yang tak terhitung masih terjadi. Tidak seorang pun memperhatikan ledakan di Overlord Mansion. Hanya satu sosok yang menonton dalam diam dengan ekspresi rumit. Sehari kemudian, berita itu dikonfirmasi. Desolate Evil, Heavenly Evil, dan Earthly Evil, total tiga Overlord, terbunuh di Desolate Ethyl's Mansion, menyebabkan kegemparan besar. Desolate Evil adalah salah satu dari sepuluh pemuasa teratas di Abyss of Sin City. Pembunuhannya membuat bulu kuduk Abyss of Sin City merinding. Apa? Desolate Evil sudah mati, dan Heavenly Evil dan Earthly Evil juga sudah mati. Meskipun mereka tidak sekuat Desolate Evil, mereka masih berada di peringkat 50 teratas. Di Sun Pillage, Sun Wudao menatap token Overlord di tangannya dengan heran. Bagaimana itu? Misiku dianggap selesai, kan? Chen Jiu tersenyum lembut. Dia tampak tidak terlalu peduli. Lebih dari lengkap, ini lebih dari cukup. Chen Jiu, Tuan Muda, mohon terima penghormatan dari kami. Sun Wudao terdiam. Ia segera berlutut dan bersumpah setia kepada Chen Jiu. Awalnya, Sun Wudao sangat menyesal ketika Chen Jiu pergi. Dia diam-diam bersumpah bahwa selama Chen Jiu dapat kembali dengan selamat, terlepas dari apakah misinya selesai atau tidak, dia akan membuat pengecualian. Siapa sangka bahwa Chen Jiu tidak hanya berhasil membunuh Desolate Evil, tetapi dia juga membunuh dua Overlord lainnya. Ini adalah kejutan besar bagi mereka. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh Sun Village yang dapat melakukan hal seperti itu. Penatua Agung, kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat dan undang artefak leluhur. Sun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menyarankan. Undang artefak leluhur, Sun Wu Dao memerintahkan. Beberapa tetua mengeluarkan kuali perunggu kuno dan menyerahkannya kepada Chen Jiu seolah-olah itu adalah benda suci. Bip, saat kuali itu mengenali pemiliknya, para ahli desa matahari hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya. Kuali ini, yang telah sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekali lagi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Raungan, di atas kuali naga besar, seekor naga emas dengan mulut besar meraung. Ia mengendalikan waktu dan ruang, mengendalikan grendao, dan mendominasi tanpa henti. Mantra hati naga luas, bantu aku menaklukkan kejahatan. Chen Jiu meraung, tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak. Sayap naga, cakar naga, dan ekor naga tumbuh satu demi satu, dan Chen Jiu berubah menjadi tiranosaurus berbentuk manusia. Di dalam tubuhnya, otot dan uratnya menggeliat dan menggeliat, lalu mulai tumbuh lagi dengan kecepatan yang luar biasa. Raungan, tiba-tiba, suara gemuruh yang dahsyat bergema melalui delapan tempat yang sunyi, mengguncang asal-usul dunia dan aturan dao. Yang mengejutkan adalah bahwa mulut Chen Jiu benar-benar berubah menjadi mulut naga. Ia tampak sangat aneh, tetapi ia dipenuhi dengan rasa kekudusan dan kemuliaan, menyebabkan orang-orang bersujud dan berdoa kepadanya. Naga desolate agung, tubuh tiranosaurus Chen Jiu pulih dengan cepat. Namun, aura di tubuhnya tidak berubah. Aura itu masih kuat dan mulia. Wilayah naga sejati, Chen Jiu meraung lagi. Dengan dia sebagai pusatnya, sebuah wilayah lahir. Wilayah itu sangat agung dan mendominasi. Dunia pada awalnya terbentuk dari kombinasi dan pengoperasian dao, tetapi saat ini, dao ini telah berubah menjadi naga sejati, di bawah kendali dan dominasi Chen Jiu. Ya Tuhan, dia hanya seorang grandmaster alam keempat. Mengapa aku merasa bahwa kemampuan sejatinya telah melampaui grandmaster alam ke-7 dan sebanding dengan seorang Hulk Saint? Banyak barang antik tua terkejut dan menjadi pucat. Benar sekali. Sekarang, bahkan jika aku tidak menggunakan pedang suci, aku masih bisa menghancurkan seorang grandmaster sempurna dengan tangan kosong. Chen Jiu mengangguk. Keyakinannya tak terbatas. Melihat banyak tetua yang belum mencapai level setengah suci, dia merasa bahwa mereka seperti semut di wilayah kekuasaannya. Dia bisa mengendalikan semua tindakan mereka. Kali ini, setelah memperoleh teknik jantung naga luas, ia telah membangkitkan 200 gen naga sejati. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga Chen Jiu. Peningkatan yang kuat ini memungkinkannya untuk secara langsung memahami misteri ruang. Begitu ia memahami ruang waktu, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Meskipun baru tahap pertama, dari tahap reverse time ke tahap reverse space, Chen Jiu merasa bahwa ia telah mengambil langkah maju yang besar. Mulai sekarang, ia akan dapat langsung membunuh seorang grandmaster sempurna. Kemampuannya sangat mendekati kemampuan Hulk Sane, dan bahkan lebih kuat dari beberapa Hulk Sane. Jika dia menggunakan pedang darah naga, Chen Jiu dapat langsung membunuh Hulk Sane tanpa usaha apapun. Ya, jika dia pergi membunuh Desolate Evil sekarang, bahkan seratus orang di antara mereka tidak akan mampu menahan penyergapan aneh itu. Selamat kepada Tuan Muda atas keberhasilannya yang luar biasa. Kebangkitan plan Dragon Blood kita sudah di depan mata, beberapa tetua membungkul hormat. Baiklah, kalian semua, bangun dan bersiap. Aku akan mengajarkan kalian teknik jantung naga luas. Chen Jiu terus berhotbah seolah-olah dia sedang membantu mereka. Tuan Muda, masih ada lebih dari 10.000 orang di desa Sun. Bukankah ini terlalu banyak? Sun dah berkata dengan khawatir. Meskipun agak berlebihan, kalian semua adalah orang baik di desa matahari. Tidak masalah bagiku untuk menghabiskan sedikit. Chen Jiu setuju, lalu menutup matanya dan memasuki cincin sembilan naga. Tuan, apakah ada yang Anda butuhkan? Naga besar itu tampak selalu menunggu perintah saat melayang di udara. Berikan aku sedikit ki darahmu. Jangan membuatnya terlalu murni. Chen Jiu kemudian memberitahu rencananya. Memberikan darah untuk 10.000 orang pasti akan menguras abis darahnya. Oleh karena itu, Chen Jiu tidak bisa tidak memikirkan naga besar itu. Orang ini sangat besar dan mungkin memiliki ki darah yang tak terbatas. Kehilangan sedikit saja tidak akan menjadi masalah besar. Raungan, tidak peduli seberapa besar naga itu meraung karena ketidakpuasan, ada semacam hukum yang mengikatnya, membuatnya tidak dapat melawan. Ia hanya bisa mematuhi perintah Chen Jiu dan meneteskan lima tetes darah esensinya lagi. Bas, esensi darah larut ke dalam tubuh Chen Jiu, menyebabkan kelima indranya kembali pulih. Tujuan yang terhenti itu malah membangkitkan seratus gen naga sejati lainnya, sehingga jumlah totalnya menjadi sembilan ratus. Fisiknya yang kuat dan kemampuannya memungkinkan Chen Jiu mengintip ke dalam teracing undying realem. Secara samar-samar, ia tampaknya memiliki tujuan untuk terus berkultipasi. Raungan, bayi naga itu meraung, dan gigi naga tumbuh di mulutnya. Ia menggigit dan menghancurkan hukum, mengendalikan ruang dan waktu, dan mengintimidasi semua dao. Itu benar-benar memungkinkan Chen Jiu Bas, ki darah naga ilahi yang kuat tidak habis, tetapi malah bersembunyi di dalam bayi naga, membuatnya bersinar dengan cahaya kemasan dan tampak lebih nyata dan hidup. Bagus, kalau begitu, aku tidak perlu khawatir kehilangan banyak darah dan tidak bisa menebusnya. Chen Jiu menganggup dan membuka matanya dengan puas. Tuan muda, 10.300 orang dari desa matahari, tua dan muda, semuanya telah berkumpul di lapangan seni bela diri di pintu masuk desa, menunggu perintah Anda, Sun Wu Dao melaporkan. Terima kasih.